AS Roma dan Lazio, dua tim ibu kota Italia, mencatatkan hasil identik pada pekan pertama Liga Italia 2022-2023. Mereka berhasil menang tipis dengan berhasil membungkus tiga angka. AS Roma bertamu ke kandang Salernitana di Stadion Arechi. Ada pun Lazio menjamu bolokna di Stadion Olimpico. Delapan pertandingan Liga Italia sudah selesai terlaksana hingga 14 Agustus 2022 waktu setempat. Sebagai tim tamu, AS Roma berhasil memetik tiga poin di markasan Salernitana. Gol sematawayang AS Roma berhasil dilesakkan oleh Brian Cristante pada menit ke-33. Ia sukses jebol gawang lawan melalui tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Hingga waktu pertandingan berakhir, AS Roma berhasil bertahan dan menang 1-0 atas Salernitana. Di sisi lain, pertandingan antara Lazio melawan bolokna berjalan secara dramatis karena melibatkan dua kartu merah dan dua tim harus bermain dengan 10 orang saja. Saat pertandingan baru dimulai pada menit ke-6, Luis Maximiano sudah mendapatkan kartu merah karena memegang bola di luar area kotak penalti. Lazio pun harus merasakan ketertinggalan lebih dulu sebelum membalikan situasi. Pada masa injury time, tepatnya menit ke-45 plus 3, kedua tim akhirnya sama-sama bermain dengan 10 orang. Adama Sou Mauro, pemain bolokna, menerima kartu kuning kedua yang berujung berganti menjadi kartu merah. Akhirnya, Lazio berhasil membalikan keadaan melalui tendangan Asiro Imobile pada menit ke-79. Asiro meneruskan umpan Sergei Smilin Kovic Savik dengan kaki kiri dari tengah kotak penalti yang kemudian bersarang ke gawang lawan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!